Pimpinan tiga partai politik yang digerindera PKS dan panggelar pertemuan di Prapanca, Jakarta Selatan selesai malam. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam di rumah seorang pengusaha Mahir Al-Kadri itu berlangsung tertutup. Hasil yang menetapkan Partai Demokrat menjadi partai keempat yang bergabung dalam koalisi. Selain itu, pertemuan beberapa elit partai ini turut membahas bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019 mendatang. Dari tiga partai kami akan minta waktu untuk ketemu dengan sekian Partai Demokrat sehingga nanti ada pembahasan di level sekian mematangkan sehingga dalam beberapa hari ke depan pada saat para pimpinan partai kumpul untuk memutuskan hal-hal yang paling penting. Pertemuan itu dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais, Ketua Majelis Juro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Umum Pan Sulkifliasan, serta Rahmawati Soekarno Putri. Noventri Aryoputra meraporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!